Pasca terjadinya polemik antar Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya karena adanya miskomunikasi pemakaian dua unit mobil combat laboratorium Biosafety. Kini kendaraan tersebut sudah berada di Surabaya dan sudah melayani warga yang melakukan swab PCR. Rencananya, Kamis besok otoritas terkait akan menambah satu unit mobil lagi dan ditempatkan di kota Surabaya. Dua unit mobil combat laboratorium Biosafety kini sudah berada di kota Surabaya dan beroperasi melakukan pengambilan sampel darah warga yang dipusatkan di gelanggangan olahraga Pancasila, Jalan Indagiri, dan di Kelurahan Karas, Surabaya. Sebelumnya kendaraan combat ini sempat menjadi perseteruan antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur. Karena membutuhkan banyak unit mobil untuk tes swab PCR, dalam waktu dekat jumlah mobil akan ditambah satu lagi dan dijadwalkan Kamis besok telah ada di Surabaya. BPPD Jawa Timur juga tengah mengajukan 15 lagi tambahan mobil combat laboratorium yang akan disebar di seluruh Jawa Timur. Sekarang tadi pagi kan sudah dioperasikan di gelora Pancasila, sampai sekarang belum selesai. Terus yang satu di Kelurahan Karah, Kecamatan Tambak Sari, di Kampung Tangguh. Kampung Tangguh, Kelurahan Karah, Kecamatan Tambak Sari. Jadi dua-duanya ada di beroperasi di Surabaya. Ada tambahan hari Kamis minggu depan. Satu mobil unit isinya 4 mesin PCR di Jawa Timur. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Inder Parawansa mengaku menempatkan mobil combat di Tulungagung karena angka PDP di Tulungagung yang meninggal dunia sangat banyak dan mencapai 175 orang sehingga mobil digeser ke kabupaten tersebut melalui gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Timur. Dan teman-teman bisa melihat yang meninggal PDP di Tulungagung ini 175. Kira-kira begitu teman-teman kita koordinasi agak teknis ke Tulungagung ini. Juga Pak Kapolda memberikan atensi sangat khusus bagaimana kita bisa mengintervensi supaya hal-hal yang seperti ini bisa kita tangani lebih efektif lagi. Kira-kira seperti itu. Seperti diberitakan sebelumnya, wali kota Surabaya mengaku kesal dan marah karena mobil combat laboratorium digeser ke Tulungagung. Sementara warga kota Surabaya banyak yang terpapar virus corona. Sedangkan Kabupaten Tulungagung yang merupakan PDP terbanyak dan meninggal dunia 175 orang juga membutuhkan mobil tersebut untuk melakukan tes WPCR karena di sana belum ada laboratorium. Dari Surabaya, Jawa Timur, Trisna Aditya, Madura Channel melaporkan.